Bantu Feng Wuchen memadatkan konotasi taonya. Leluhur Dao Jiuxuan dan Jiwa Sang Raja Api membelalakan mata mereka karena terkejut. Leluhur ilahi jalan surgawi menggunakan konotasi tao yang kuat hanya untuk membantu Feng Wuchen memadatkan konotasi taonya. Mengapa leluhur ilahi jalan surgawi begitu menghargai Feng Wuchen? Benar sekali, tujuannya adalah untuk membantu Feng Wuchen memadatkan konotasi taonya. Patriar kekacauan primal tersenyum tipis. Tujuan dari malapetaka hidup dan mati itu sederhana. Yaitu menggunakan perpaduan kekuatan ilahi dan konotasi tao untuk meluncurkan malapetaka hidup dan mati yang kedua. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat itu, seni jalan surgawi dari leluhur jalan surgawi dan yang lainnya bertabrakan dengan bencana hidup dan mati. Saat mereka bertabrakan, lima elit jalan surgawi memuntahkan darah di tempat. Itu benar, lima ahli dao surgawi terluka dalam satu pertarungan. Konotasi tao leluhur ilahi jalan surgawi memang mengerikan. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi penghancur dari tabrakan itu seperti sejuta kali lebih kuat dari biasanya. Ia menyapu dengan liar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan dan di luar imajinasi. Bagaimana ini mungkin? Konotasi tau ku tidak sanggup menahannya. Seru patriark jalan surgawi dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Konotasi tao dari leluhur ilahi jalan surgawi sama mengerikannya, tetapi dia tidak dapat menahan konotasi tao dari leluhur ilahi jalan surgawi. Sungguh konotasi tao yang mendominasi. Leluhur ilahi jalan surgawi, bajingan tua itu. Patriark iblis bayangan menggertakan giginya karena marah. Leluhur ilahi jalan surgawi, keluarlah jika kau punya nyali. Leluhur ilahi suandao sangat marah saat dia meraung ke dalam kehampaan. Leluhur dao jiuk swan dan jiwa sang raja api ketakutan setengah mati, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Seperti yang diharapkan dari konotasi tao leluhur ilahi jalan surgawi. Patriark jalan surgawi dan yang lainnya tidak dapat menahannya sama sekali. Chaos swan fire beast tercengang. Patriark jalan surgawi dan yang lainnya terluka. Jantung tetua agung bayangan iblis hampir melompat keluar dari dadanya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi macam apa ini? Lima elit jalan surgawi tidak dapat menahannya. Wajah tetua agung Yan Feng sepucat kertas. Para elit dari ras Dark Faction dan Flame Tyrk mulai panik. Seperti yang diharapkan dari Patriar kekacauan primal. Terlalu kuat. Mereka terluka. Elit jalur surgawi adalah. Itu, leluhur kekacauan primal. Bunuh bajingan tua itu. Itu benar. Bunuh mereka. Kali ini giliran Dragon Soul dan Chaos Temple yang bersemangat. Semuanya bersorak kegirangan. Melihat leluhur tanpa langit yang marah dan keempat orang lainnya, leluhur caotik tersenyum tipis dan berkata, Leluhur tanpa langit, kamu memang kuat. Sejujurnya, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menahan konotasi Tao Guru? Leluhur Dewa Dao Surgawi adalah adik laki-laki dari leluhur Dao Surgawi. Meskipun kekuatannya tidak sekuat leluhur Dao Surgawi, dia jelas bukan seseorang yang dapat dilawan oleh leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Huf, huf. Tabrakan kitab suci Dao Surgawi dan energi bencana hidup dan mati tiba-tiba meledak, menyebabkan leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya memuntahkan darah dan terbang kembali. Riak energi destruktif menyapu dengan gila-gilaan. Satu Dao akumulasi samsara sudah cukup untuk melukai lima ahli jalan surgawi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya akumulasi Dao leluhur ilahi jalan surgawi. Energi bencana hidup dan mati saja tidak cukup untuk melukai leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya. Namun, ceritanya berbeda ketika mengandung akumulasi Dao yang sangat kuat. Leluhur tua tanpa surga, leluhur Dao Jiusuan tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika melihat lima elit jalan surgawi memuntahkan darah lagi. Jika kelima elit jalan surgawi tumbang, mereka pasti kalah. Saat itu, semuanya akan berakhir. Para elit Darko Alition dan Flame 3B sangat ketakutan. Mereka bahkan putus asa. Cedera mereka makin parah. Itu hebat. Kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Bahkan elit jalur surgawi pun tak berguna di hadapan leluhur caotik. Haha. Para ahli dari kuil kekacauan, berbagai kekuatan, dan orang-orang dari jiwa naga bersorak kegirangan. Leluhur caotik, halangi energi ini. Teriak Chaos Crimson Bloodbeast dengan cemas. Penghalang jalan surgawi. Leluhur primal chaos menggeram dan segera membentuk penghalang besar dan mengerikan yang menyelimuti sekelilingnya, menghentikan riak energi yang merusak. Jika riak energi tidak diblokir, bukan hanya chaos domain saja yang akan hancur, melainkan seluruh chaos rilem. Leluhur tua tanpa surga. Teriak leluhur tua tanpa surga dengan cemas. Ayah. Leluhur tua tanpa langit yang terluka parah dengan cepat menyatukan kedua tangannya dan membentuk kekuatan ilahi yang mengerikan. Cahaya biru tua menyala dan membentuk beberapa sinar energi yang menyelimuti leluhur tua tanpa langit dan yang lainnya. Detik berikutnya, luka-luka leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya pulih dengan cepat. Ini adalah seni jalan surgawi untuk penyembuhan. Leluhur caotik mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur yang kacau. Apa yang Anda tunggu? Lakukanlah. Chaos Crimson Firebeast berteriak dan menatap leluhur caotik. Konotasi Tao Guru telah habis. Leluhur caotik mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak menyangka leluhur tua tanpa surga memiliki seni jalan surgawi untuk penyembuhan. Apa? Abis? Ekspresi Chaos Crimson Firebeast berubah dan dia berteriak. Orang tua, apakah kamu bercanda? Luka-luka mereka pulih dengan cepat. Akan terlambat jika kita tidak melakukannya sekarang. Konotasi Tao leluhur ilahi jalan surgawi seharusnya lebih dari ini. Chaos Crimson Bloodbeast juga melihat ke arah leluhur caotik. Leluhur caotik mengerutkan kening dan berkata, Meskipun guru membantu mereka, dia tidak bermaksud menggunakan konotasi Tao untuk membunuh mereka. Dia hanya perlu melukai mereka dengan serius. Aku tidak menyangka leluhur tua tanpa surga memiliki keterampilan penyembuhan yang begitu kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chaos Crimson Firebeast bertanya dengan cemas. Melihat pusaran energi hidup dan mati yang besar, leluhur caotik berkata dengan serius, Feng Wuchen sama sekali tidak merespons. Saya khawatir kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo kita lakukan sekarang sebelum mereka pulih. Dengan itu, leluhur caotik melesat maju tanpa ragu-ragu. Aura yang luas dan mengerikan meledak, membuat orang merasa bahwa dia tak terkalahkan. Lakukan, teriak Chaos Crimson Bloodbeast dan melesatkan seluruh kekuatannya. Cedera mereka pulih terlalu cepat. Aku khawatir sudah terlambat. Chaos Crimson Firebeast mengerutkan kening dan berpikir, tetapi dia juga melesat dengan cepat. Kau sedang mencari kematian, Crimson Bloodbeast, kau mengkhianatiku. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Leluhur tua tanpa surga meraung dengan ganas. Urat-urat biru menonjol di wajah tuanya dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Leluhur caotik, dengan kekuatanmu, bahkan jika kami belum pulih dari luka-luka kami, masih mudah untuk membunuhmu. Teriak leluhur monster kun dengan marah dan wajah yang ganas. Aku akan menghadapi Chaos Crimson Firebeast. Jiwa Kaisar yang juga melesat keluar. Berdengung. Berdengung. Akan tetapi, tepat saat mereka hendak bertarung, pusaran energi hidup dan mati di dalam kehampaan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci yang dahsyat dan menyebar ke seluruh penjuru alam caotik. Kekuatan ilahi primordial. Seru Suan Dao Shen. Apakah itu berhasil? Konotasi Tao. Hebat. Leluhur caotik sangat gembira dan tiba-tiba menatap ke arah void. Kekuatan ilahi purba Feng Wu Chen menjadi semakin mengerikan. Apakah ini penguatan konotasi Tao? Chaos Crimson Firebeast terkejut. Konotasi Tao. Feng Wu Chen telah memadatkan konotasi Tao. Wajah leluhur tua tanpa surga berubah drastis. 4.222. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Chen telah memadatkan konotasi Tao. Leluhur Dao Jiuxuan tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan ilahi primordial Feng Wu Chen telah menjadi lebih kuat. Apakah semudah itu untuk memadatkan konotasi Tao? Aku sudah mencoba selama bertahun-tahun, dan sekarang aku bahkan tidak bisa merasakannya. Jiwa Flame Tirk menatap kehampaan, tercengang. Seolah-olah hatinya telah dipukul jutaan kali. Tiba-tiba, lima elit jalan surgawi dan patriar kekacauan primal semuanya berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu merasakannya? Kekuatan ilahi Feng Wu Chen telah menjadi lebih kuat lagi. Tetua Flaming Moon merasa ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahinya telah menjadi lebih kuat, dan dia memadatkan konotasi Tao. Witch Flame benar-benar tercengang. Tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Apakah basis kultifasi Tuan Muda sudah menembus level puncak? Bagaimana kekuatan ilahinya menjadi begitu kuat? Seru Long Nityan. Mereka tampaknya mengatakan bahwa kakak Feng telah memadatkan konotasi Tao. Liu Qing yang tercengang. Kekuatan ilahi suami pasti telah diperkuat. Sama seperti bagaimana suami membantu kita memperkuat kekuatan ilahi kita. Ling Xiao Xiao menatap pusaran energi bencana hidup dan mati di kehampaan dengan kaget. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Patriar kekacauan primal hingga membuat Feng Wu Chen terlahir kembali. Macan tutul gila terkejut dan penasaran. Pusaran energi bencana hidup dan mati tidak hanya dipenuhi dengan kekuatan ilahi purba, tetapi juga konotasi Tao yang kuat. Konotasi Tao Feng Wu Chen masih meningkat, menjadi semakin kuat. Hentikan Feng Wu Chen. Kekuatan untuk menembus malapetaka hidup dan mati. Suan Dao Shen berteriak ngeri dan tiba-tiba melesat ke langit. Kekuatan ilahi primordial lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkan Feng Wu Chen melakukannya. Patriark surgawi meraung dengan cemas. Kekuatan ilahi primordial Feng Wu Chen membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Monster Kun Patriark dan Shadow Demon Patriark menyerang dengan panik. Hati mereka dipenuhi dengan rasa gelisah yang kuat. Patriark Soul Breaker berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Patriark tanpa surga dan yang lainnya. Hentikan mereka, teriak leluhur chaotik. Kemudian, dia menggunakan gerakan tubuhnya dan melesat ke langit. Aura leluhur primal chaos terkunci pada leluhur tanpa surga, namun leluhur tanpa surga terlalu cepat untuk diserang leluhur primal chaos. Mantra kekacauan kuno. Crimson Blood hancurkan cakrawala. Binatang chaos Crimson Blood meraung saat bola energi darah mengembun di mulutnya. Desir. Berdengung. Bola darah yang mengerikan itu tiba-tiba melesat keluar, langsung berubah menjadi pesawat ulang alik cahaya berwarna darah sepanjang satu juta kaki. Bola itu melintasi seluruh kehampaan dengan serangan yang sangat mendominasi. Patriark tanpa langit berkata dengan nada meremehkan, Jangan lupa, binatang pertumpahan darah, kultifasimu saat ini hanya karena aku. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Dengan itu, leluhur tanpa langit melambaikan tangannya dan menghancurkan serangan mengerikan dari binatang darah merah chaotik. Dia belum pulih banyak dari luka-lukanya, tetapi dia mampu menghancurkan serangan Chaos Red Blood Beast yang kuat dengan tangan kosong. Jelaslah bahwa leluhur tua tanpa langit itu kuat. Ledakan. Mengaum. Pada saat ini, leluhur iblis bayangan muncul dalam sekejap dan menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan energi yang mengerikan itu tanpa ampun mengirim binatang darah merah kekacauan itu terbang. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu telah melukai Chaos Red Blood Beast dengan parah. Huff, aku akan berurusan denganmu nanti. Leluhur tanpa langit meraung sambil melirik kekosongan lagi. Feng Wu Chen. Jangan berani-beraninya kau. Suan Dao Shen meraung saat dia mengumpulkan kekuatan suci di tangannya dan hendak melancarkan serangan. Desir. Leluhur primal Chaos muncul dalam sekejap dan melepaskan kekuatan ilahi Chaos yang dahsyat. Dia berteriak. Mantra kekacauan kuno. Roh pedang jalan surga. Desir. Ledakan. Serangan leluhur primal Chaos sangat akurat. Saat Suan Dao Shen menyerang, pedang energi yang kuat menghantam Suan Dao Shen. Leluhur kekacauan purba. Kau sedang mencari kematian. Suan Dao Shen sangat marah. Leluhur primal Chaos mengabaikannya dan mengejar leluhur tanpa langit. Dia berteriak. Leluhur tanpa langit. Ambil ini. Desir. Berdengung. Leluhur primal Chaos melambaikan tangannya dan pedang energi sepanjang sejuta kaki melesat keluar dengan kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Pedang itu sangat kuat. Ledakan. Sosok yang muncul entah dari mana menghancurkan pedang energi leluhur primal Chaos dengan satu serangan telapak tangan. Serahkan leluhur primal Chaos padaku. Suan Dao Shen melotot ke arah leluhur primal Chaos dan mengunci aura pembunuhnya padanya. Oh tidak. Sudah terlambat. Leluhur primal Chaos merasa khawatir dan cemas. Leluhur setan bayangan. Hanya leluhur iblis. Anda tidak perlu melakukan apapun. Hentikan mereka. Leluhur tanpa surga meraung saat dia mengumpulkan kekuatan suci di satu tangan dan menatap pusaran energi. Jangan berani-berani. Geram pendeta Tau api penyucian dengan marah. Formasi kunci jiwa alam semesta lima kali lipat. Membuka. Formasi pelahap lima kali lipat. Membuka. Pesona cakrawala api penyucian. Pada saat ini, pendeta Tau api penyucian menggunakan semua kekuatan sucinya dan membentuk segel misterius dengan tangannya. Formasi yang kuat dilemparkan satu demi satu. Formasi kuat muncul entah dari mana dan menghentikan leluhur setan bayangan dan leluhur setan kun. Leluhur iblis kun berkata dengan nada meremehkan, bagaimana mungkin formasi dan pesona belaka dapat menghentikan leluhur tanpa surga. Hancurkan. Leluhur tanpa langit meraung saat dia melepaskan kekuatan sucinya dan berlari kencang. Ledakan. 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 Meskipun ada beberapa kuintu plearai, mereka tetap hancur. Pendeta Tau api penyucian terus-menerus memuntahkan darah. Semua orang menyaksikan pertempuran sengit itu dengan cemas. Pertarungan sengit itu tampak kacau, tetapi koordinasinya sempurna. Tauis api penyucian. Binatang api suan kekacauan purba meliriknya lalu mempercepat lajunya. Binatang api suan kekacauan primal. Lawanmu adalah aku. Jiwa kaisar api meraung saat dia memblokir binatang api suan kekacauan primal. Enyah. Penghancuran kekacauan primal. Binatang api primal keos suan meraung sambil menunjuk ke udara. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung berubah menjadi besar sejuta kaki dan menyerbu ke arah jiwa kaisar api dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ini adalah keterampilan ilahi bawaan binatang api suan primal keos dan kekuatannya sangat mengerikan. Apa? Wajah jiwa kaisar api berubah karena dia ketakutan setengah mati. Kekuatan mengerikan dari Natal Divine Skill telah melampaui toleransi jiwa kaisar api dan dia segera menghindar. Ledakan. Pukul. Jiwa kaisar api menghindar, tetapi begitu dia muncul, dia terlempar oleh cakar besar binatang api primal keos suan. Dia memuntahkan setegup darah. Wus. Wus. Leluhur setan bayangan dan leluhur setan kun muncul pada saat yang sama dan menekan binatang api suan kekacauan primal dengan paksa. Binatang api mendalam primal keos, kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Leluhur iblis bayangan mencibir dengan jijik. Binatang api suan primal keos tertekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Binatang darah merah kekacauan primal terluka parah, tau api penyucian terluka parah, dan leluhur kekacauan primal dihalangi oleh Dewa Daosuan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan leluhur tanpa langit. Pada saat ini, leluhur tanpa langit telah tiba di depan pusaran energi. Kekuatan ilahi yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya saat dia berkata dengan keras, Feng Wuchen, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku tidak membutuhkannya. Suara dingin Feng Wuchen datang dari pusaran energi yang menakutkan. 4.223 Mendengar suara dingin Feng Wuchen, wajah leluhur tuatan pasurga berubah drastis. Huff, aku akan menghancurkan semua kekuatan samsara. Mari kita lihat bagaimana kau akan memadatkan konotasi taomu. Leluhur tuatan pasurga meraung, dan kekuatannya berlipat ganda. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Leluhur tuatan palangit menyerang dengan kedua telapak tangannya. Serangannya sangat ganas. Jejak telapak tangan energi yang mengerikan membombardir pusaran energi malapetaka hidup dan mati dengan liar. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia kekacauan primal saat energi destruktif menyapu tanpa kendali. Kekuatan dewa yang mendominasi secara langsung menghancurkan pusaran energi samsara. Tuanku, teriak pendeta tau api penyucian dengan panik. Feng Wuchen, leluhur tuatan pasurga merasa khawatir. Apakah sudah terlambat? Binatang api mendalam yang kacau juga sangat khawatir. Bagaimanapun, Feng Wuchen baru saja memadatkan konotasi taonya dan diserang oleh leluhur tuatan pasurga. Leluhur tuatan pasurga, apakah konotasi tau Feng Wuchen cukup kuat? Binatang api suan caotik bertanya dengan cemas. Leluhur tuatan pasurga mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen akhirnya memadatkan konotasi taoisnya dan memberi mereka harapan. Akan tetapi, dia tidak dapat menghentikan leluhur tuatan pasurga dan yang lainnya. Mereka tidak khawatir dengan kematian Feng Wuchen, tetapi konotasi tau Feng Wuchen tidak cukup kuat. Suamiku, Ling Xiao Xiao berteriak sedih, air mata mengalir di pipinya. Dia benar-benar bingung. Kekuatan samsara telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Miao Qing Qing tercengang. Bajingan tua tak tahu malu ini. Liu Qing yang menggertakkan giginya dan mengumpat. Ia begitu marah hingga organ dalamnya bergejolak hebat. Kekuatan samsara telah menghilang, dan aku tidak bisa merasakan aura tuan muda. Apakah dia, wajah Zuge Qing Feng penuh dengan kecemasan dan kepanikan? Tuan muda memiliki tubuh abadi dan konotasi taonya telah terkondensasi. Dia tidak bisa mati semudah itu. Kaisar langit kuno menggelengkan kepalanya. Meskipun dia berkata demikian, wajahnya juga penuh dengan kecemasan. Orang-orang di Dragon Soul dan para ahli di Cao Tig Divine Palace semakin khawatir. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Feng Wuchen sekarang setelah pusaran energi samsara menghilang. Apakah kau berhasil? Leluhur Dao Ji Usuan perlahan membuka matanya. Kekuatan bencana hidup dan mati telah hilang. Untungnya, aku bertindak tepat waktu. Patriark Shadow Demon menghela napas lega. Konotasi Tao Feng Wuchen juga telah menghilang. Leluhur Monster Kun tersenyum gembira dan berkata, tanpa konotasi Dao yang kuat, bahkan jika dia bisa bangkit kembali, kita masih punya kesempatan untuk melukainya lagi. Binatang api misterius primal chaos, kau tak punya kesempatan. Haha. Wajah Chaos Mystical Fire Beast sangat ganas. Yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik leluhur tua Monster Kun dan leluhur tua Shadow Devil. Tidak dapat merasakan konotasi Tao Feng Wuchen, Suan Dao Sen merasa jauh lebih tenang. Leluhur tua Yao Kun benar. Bahkan jika Feng Wuchen mampu menghidupkan kembali dirinya sendiri, paling tidak, dia tidak terlalu banyak memadatkan esensi Tao. Mereka masih punya kesempatan. Apakah dia berhasil? Tetua agung Yan Feng, Mo Ying, dan makhluk kuat lainnya mulai bersemangat. Kak, gimana kabarnya? Apakah Feng Wuchen sudah mati? Yan Wutian bertanya dengan penuh semangat. Kekuatan ilahi Feng Wuchen telah menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan leluhur tanpa langit, bahkan jika kita dapat membunuhnya, dia masih dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri, kata penyihir Yan tanpa ekspresi. Mendengar ini, wajah gembira Yan Wutian membeku. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit telah berlalu. Riak energi yang merusak telah menghilang, dan ruang yang runtuh telah mendapatkan kembali kecerahannya. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat ke arah kehampaan, tetapi mereka tidak dapat melihat bayangan Feng Wuchen. Konotasi Tao dan aura Feng Wuchen telah menghilang. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Patriark surgawi mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Suan Daosen berkata dengan serius, Patriark tanpa langit, jika Feng Wuchen sudah mati, dia pasti bisa bangkit kembali. Kekuatan ilahi kunonya lebih kuat dari sebelumnya, dan kita belum pulih sepenuhnya dari luka-luka kita. Kita tidak bisa ceroboh. Wajah tua Patriark surgawi menjadi lebih serius. Feng Wuchen, jika kau masih hidup, keluarlah, kata Patriark tanpa langit dengan keras. Aura-nya yang bergelora menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tepat saat Patriark tanpa langit berteriak, binatang api Keosuan yang ditekan oleh aura mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Apa? Patriark iblis bayangan dan Patriark kun monster terkejut. Di bawah tekanan aura mereka yang menakutkan, binatang api Keosuan menghilang. Patriark tanpa surga, Feng Wuchen masih hidup, teriak Suan Daosen dan hendak mengendalikan Patriark kekacauan primal. Namun saat Suan Daosen mulai bergerak, Patriark primal Keos juga menghilang. Pendeta tau api penyucian dan binatang darah merah kekacauan yang terluka parah di kejauhan juga telah menghilang tanpa jejak. Di dalam kehampaan, hanya tersisa lima ahli jalan surga, leluhur Dao Jiu Suan, dan jiwa Kaisar Api. Aku tidak bisa merasakan apapun. Leluhur Dao Jiu Suan mulai panik. Apakah Feng Wuchen masih hidup? Jiwa Kaisar Api juga mulai panik. Wajah tuanya sangat pucat. Wajah-wajah gembira para ahli koalisi gelap dan anggota suku api yang menonton dari jauh membeku. Kakak Xiao Xiao, kakak Feng tampaknya masih hidup, kata Miao King Ching dengan heran. Wajah cantik Ling Xiao Xiao juga menunjukkan senyum bahagia. Benar sekali, suamiku pasti masih hidup. Patriark primal Keos dan yang lainnya telah diselamatkan. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Anggota Dragon Soul merasa lega. Tuanku memiliki tubuh abadi yang kuat. Bahkan jika kekuatan tadi dapat membunuhnya, dia masih dapat dihidupkan kembali. Kaisar Ye Jun tertawa gembira. Mereka semua tahu bahwa Feng Wuchen memiliki tubuh abadi yang kuat, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan bahwa ia dapat menahan kekuatan suci yang mengerikan dari seorang ahli jalan surga. Tetapi sekarang mereka benar-benar yakin bahwa mereka terlalu khawatir. Tuanku masih hidup. Para anggota jiwa naga bersorak kegirangan. Tuan muda masih hidup. Para ahli kuil kekacauan bersorak kegirangan. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Sekarang, giliran mereka untuk bersorak gembira. Mereka semua merasa bangga dan gembira. Apa yang sedang terjadi? Jika Feng Wuchen masih hidup, mengapa aku tidak bisa merasakan konotasi taonya? Patriark Iblis bayangan bertanya dengan panik. Hati-hati dengan kekuatan ilahi Feng Wuchen, kata Patriark Soul Breaker dengan sungguh-sungguh. Dia juga sedikit gugup. Leluhur Dao Jiuksuan dan jiwa Kaisar Api sangat ketakutan. Mereka merasa ada sepasang mata yang menakutkan sedang menatap mereka secara diam-diam. Feng Wuchen, keluarlah. Patriark Wu Tian Meraung, kekuatan ilahi yang mengerikan dan niat membunuh terpancar dengan liar. Auranya mengerikan. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang sangat mendominasi tiba-tiba menyebar di alam kekacauan. Ruang itu runtuh lagi. Kekuatan ilahi purba. Merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa dan mengerikan ini, semua orang berteriak ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan ilahi Feng Wuchen bisa menjadi begitu kuat? Wajah penyihir api dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seluruh chaos rilem adalah kekuatan ilahi Feng Wuchen. Flame Wind dan Shadow Demon Patriark jatuh ke dalam kepanikan yang hebat. Mereka merasa hampir tidak bisa bernapas. Kaisar Yejun berkata dengan kaget, kekuatan ilahi Tuanku sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. 4.224 Bagaimana kekuatan suci Tuan Muda bisa menjadi begitu mengerikan? Ao Tianlong ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi Tuan Muda balai terasa sepuluh kali lebih kuat. Qiu Sui Tianying berteriak kaget, begitu ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Kekuatan suci Tuan Muda lebih kuat. Long Kinghun dan Long Ni Tian tercengang. Apa yang terjadi dengan kekuatan suci Saudara Feng? Bagaimana bisa menjadi begitu kuat? San Tong dan Long Kianyei ketakutan setengah mati. Para anggota Dragon Soul dan Chaos Temple kembali gempar. Itu benar, kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen memang lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Ketika memadatkan Dao, kekuatan keilahian primordial berada pada titik terkuatnya. Dengan kata lain, kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen dapat mengabaikan pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi milik leluhur Dao Jiu Suan. Namun, ini bukanlah akhir. Kultifasi suamiku meningkat. Ling Xiao Xiao tiba-tiba berseru, matanya yang indah terbelalak lebar. Long Xiao yang berseru, benar sekali. Kultifasi Saudara Feng meningkat dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Jian Chou, Prisoner Sky, dan Dragon Soul lainnya terkejut lagi. Tetua Agung. Kultifasi Tuan Muda telah meningkat. Seru pelindung Suan Liu. Dia bisa merasakan aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Penguasa Surgawi Chaos tingkat 8. Seru Kaisar Surgawi kuno. Bola matanya hampir terbang keluar. Tuan telah menerobos. Yang mulia Surgawi kekacauan tingkat ke-8. Aura yang mengerikan. Kultifasi Tuan Muda masih meningkat pesat. Begitu cepat, dia akan segera menerobos ke Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9. Kuil Chaos dan Jiwa Naga terkejut sekaligus gembira. Para ahli Dark Faction dan anggota Flame Tree B semuanya dalam keadaan vegetatif. Mereka tidak bergerak dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Leluhur Dao Jiu Suan dan Roh Kaisar Api sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Anak ini berhasil. Mata Patriark Iblis bayangan membelalak. Dia berhasil menerobos lagi. Kesembilan. Kekacauan Surgawi tingkat ke-9. Wajah Patriark Soul Breaker dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Tua Wutian dan Suan Dao Shen keduanya tercengang. Meskipun mereka berasal dari Dao Surgawi, mereka belum pernah melihat kemajuan yang begitu mengerikan. Penguasa Surgawi kekacauan primal tingkat ke-9. Semua tokoh kuat yang hadir berseru. Mereka merasa seperti tercekik. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah membuat terobosan lain. Selain itu, basis kultivasinya masih melonjak gila-gilaan. Dia mencoba dengan paksa menerobos ke alam supremasi. Semua orang dari kuil chaos, jiwa naga, kekuatan kegelapan, dan suku api terkejut. Hati mereka bergejolak. Puncak Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Apakah kepala istana muda akan berhasil mencapai tahap keilahian tertinggi? Kaisar Langit Kuno berseru kaget dan gembira. Tuan Mudaola telah berhasil mencapai tahap dewa tertinggi. Suge King Feng dan yang lainnya berteriak kegirangan. Apakah kakak Feng berencana untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi dengan paksa? Liu Qingyang menghirup udara dingin. Terlalu menakutkan. Ini adalah wilayah primal Chaos Heavenly Venerate. Bagaimana kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Wajah tetua itu berubah menjadi ketakutan. Dunia kegelapan dan suku api pasti semakin ketakutan saat ini. Feng Wuchen pastinya merupakan orang pertama dalam sejarah Chaos Realm yang berhasil mencapai peningkatan mengerikan seperti itu. Seperti yang diharapkan. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen benar-benar akan dengan paksa menerobos ke tahap dewa tertinggi. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Ketika kekuatan primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9 mencapai puncaknya, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kekuatan dan aura ilahi yang lebih mengerikan tiba-tiba menyapu Chaos Realm dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Aura yang mendominasi itu sungguh menakjubkan. Luasnya kekuatan ilahi tak terbayangkan. Banyak sekali kultifator di alam kekacauan merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dari tahap dewa tertinggi yang baru lahir ini. Panggung dewa tertinggi. Semua orang yang hadir, termasuk lima pembangkit tenaga dao surgawi, berseru pada saat yang sama. Feng Wuchen telah berhasil menembus tahap dewa tertinggi begitu saja. Aura dewa tertinggi Feng Wuchen yang mengerikan telah secara langsung melampaui jiwa kaisar api. Panggung dewa tertinggi. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Penyihir api menggelengkan kepalanya karena ngeri. Dia tidak dapat menerima bahwa Feng Wuchen telah melangkah ke panggung dewa tertinggi lebih cepat darinya. Feng Wuchen telah berhasil menembus alam dewa tertinggi. Leluhur Dao Jiu Suan benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Apakah begitu mudah untuk menerobos ke tahap dewa tertinggi? Jiwa kaisar api tercengang. Ini tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi. Yan Wutian menggelengkan kepalanya dengan ngeri seperti mesin. Peningkatan mengerikan yang dialami Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasi mereka. Mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Dewa tertinggi mana di alam kekacauan yang tidak mengalami puluhan juta tahun. Namun Feng Wuchen berhasil menerobos ke tahap dewa tertinggi dari kekacauan primal surgawi yang mulia tingkat ketujuh dalam waktu kurang dari satu menit. Sungguh kekuatan dewa yang dahsyat. Kekuatan tempur Feng Wuchen sudah pasti melampaui leluhur Dao Jiu Suan, kata Pangu Si sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari muridku. Semuanya tergantung pada apakah dia ingin menerobos ke tahap dewa tertinggi atau tidak. Supreme Peerless tertawa gembira. Seperti yang diharapkan, Feng Wuchen telah membalikkan keadaan. Supreme Primeval Begining tertawa gembira. Di Pangu Imortal Abode, Pangu Si dan Supreme Primeval Begining juga tersenyum gembira. Suamiku telah berhasil. Ling Xiao Xiao bersorak kegirangan. Miao King Ching tersenyum heran. Hebat sekali. Kakak Feng telah berhasil menerobos. Terobosan. Terobosan. Panggung dewa tertinggi. Kakak Feng terlalu kuat. Liu Qingyang berteriak dengan gembira. Panggung dewa tertinggi. Ye Jun dan Ao Feng juga bersorak kegirangan. Tuan Muda telah berhasil menembus alam dewa tertinggi. Kuil Chaos dan para ahli di bawahnya bersorak lebih girang. Selamat, Tuan Tertinggi, karena berhasil mencapai tahap dewa tertinggi. Teriak orang-orang jiwa naga dengan penuh hormat dan gembira. Suara mereka menggetarkan langit dan bumi. Setelah Feng Wuchen berhasil mencapai tahap dewa tertinggi, sosoknya muncul di kehampaan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, seolah-olah dewa perang telah turun dari sembilan surga. Dia agung dan mendominasi. Tuan Tertinggi. Tuan Muda. Suami. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Feng Wuchen melirik Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari panggung dewa tertinggi, seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi kuno yang sebenarnya. Kekuatan ini benar-benar menggerahkan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tak terkalahkan. Di sisi lain, para penguasa kekuatan kegelapan dan suku api ketakutan setengah mati. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Wuchen baru saja menerobos ke tahap dewa tertinggi, dan meskipun ada lima pembangkit tenaga jalan surgawi, mereka masih merasakan keputus asaan di hati mereka. Leluhur Dao Jiu Suan dan Jiwa Kaisar Api gemetar ketakutan, dan wajah tua mereka pucat. Feng Wuchen, leluhur tua tanpa langit menatap tajam ke arah Feng Wuchen, wajah tuanya tampak sangat muram. Feng Wuchen tidak memiliki konotasi Tao. Suan Dao Shen mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah tuanya sangat serius. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit, menatap leluhur tua tanpa langit, lalu menatap leluhur Dao Jiu Suan dan Jiwa Kaisar Api. Dia tersenyum tipis dan berkata, Leluhur tua tanpa langit, aku di sini. 4.225. Aku tidak sengaja berhasil mencapai alam dewa tertinggi. Maaf membuatmu menunggu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kata-katanya tampak tenang, tetapi di mata penatua Wutian dan yang lainnya, kata-katanya sangat arogan. Dia begitu sombong sehingga tidak menganggapnya serius. Suan Dao Shen mengerutkan kening dalam-dalam, dan bertanya dengan suara rendah, Feng Wuchen, konotasi Tao Mu menghilang. Saya baru saja berhasil mencapai tahap dewa tertinggi. Saya sangat gembira. Kekuatan ini terlalu kuat. Feng Wuchen tersenyum senang dan tidak menjawab pertanyaan Suan Dao Shen. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan dewa primordial sedikit aktif. Alam kekacauan segera berguncang hebat. Kekuatan dewa yang sangat kuat itu tampaknya memiliki daya tembus yang kuat. Hanya auranya saja yang dapat menembus pertahanan kuat semua orang. Tidak hanya itu, kekuatan dewa primordial juga menyebar keluar dari alam caotik. Kelima ahli dao surgawi semuanya ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah melihat energi ilahi yang begitu mengerikan sebelumnya. Leluhur Dao Jiusuan dan Roh Kaisar Api begitu ketakutan hingga mereka mundur. Mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Kengerian kekuatan dewa primordial Feng Wuchen telah membuat mereka merasa putus asa. Mari kita uji kekuatan tahap dewa tertinggi terlebih dahulu. Kekuatannya pasti lebih kuat dari yang kukira. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu perlahan menutup matanya. Kekuatan dewa primordial menyebar dengan cepat keribuan dunia. Kemanapun ia lewat, semua dunia muncul di benak Feng Wuchen. Alam fana, alam surga, alam dewa, alam suci, alam abadi kuno, alam pangu, dan dunia-dunia lain yang tak terhitung jumlahnya muncul silih berganti. Namun, ketika kekuatan dewa primordial Feng Wuchen melewati sebuah dunia, seorang tetua tiba-tiba membuka matanya. Feng Wuchen, panggung dewa tertinggi, wajah leluhur Daohundun berubah drastis. Dia sangat ketakutan dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wuchen bisa menerobos ke tahap dewa tertinggi? Dan bagaimana kekuatan dewanya muncul di dunia para dewa? Apa yang sedang terjadi? Kekuatan dewa primordial Feng Wuchen menyebar langsung dari alam caotik ke dunia tempat leluhur Daohundun-dun bersembunyi dan langsung menembus tiga penghalangnya. Ketemu. Seperti yang diharapkan dari alam berdaulat, kekuatan dewa ruang angkasamu telah menjadi begitu kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan perlahan membuka matanya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan dewa ruang angkasanya lagi. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen mengirim manusia suci kekacauan dari dunia abadi ke dunia kekacauan dengan kekuatan ilahi ruang yang mendominasi. Dalam sekejap, manusia suci kekacauan muncul di depan Feng Wuchen. Chaos Holy Man tidak dapat bereaksi tepat waktu. Alam kekacauan, Feng Wuchen. Melihat dunia yang dikenalnya dan melihat Feng Wuchen, manusia suci kekacauan sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari kehampaan dan mengalami serangan jantung. Dao leluhur Jiuksuan, selamatkan aku. Penguasa Dao Hundun menatap leluhur Dao Jiuksuan dengan ngeri. Ia ingin berlari mendekat tetapi ternyata ia tidak bisa bergerak. Leluhur Dao Jiuksuan telah disegel oleh ruang tak terlihat dan tidak dapat melarikan diri. Leluhur Dao Jiuksuan terluka parah dan baru pulih sedikit. Dia tidak bisa menyelamatkan Master Dao Hundun. Sekalipun leluhur Dao Jiuksuan berada pada kekuatan puncaknya, dia tetap tidak memiliki kemampuan itu. Kekuatan Feng Wuchen saat ini telah melampaui leluhur Dao Jiuksuan. Leluhur Dao Jiuksuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lima ahli jalan surgawi. Manusia suci kekacauan, leluhur Dao Jiuksuan dan kaisar roh api tercengang. Feng Wuchen telah menggunakan kekuatan ruang untuk menemukan manusia suci kekacauan di antara ribuan orang. Manusia suci kekacauan, Tuan Muda menemukan orang tua ini dalam sekejap. Sungguh pasukan Dewa Luar Angkasa yang mengerikan. Dia telah memindahkan Chaos Holy Man kembali dari dunia lain. Betapa mengerikannya, apakah Tuan Muda telah menguasai kekuatan ilahi ini? Para ahli kuil kekacauan dan kekuatan besar lainnya semua membelalakkan mata mereka karena terkejut. Leluhur Tua Wutian, apakah Anda keberatan kalau saya mengurus beberapa masalah pribadi terlebih dahulu? Aku akan memberimu waktu untuk berpikir tentang bagaimana cara menghadapiku. Feng Wuchen menatap leluhur Tua Wutian dan bertanya dengan senyum tipis. Sombong sekali, leluhur Tua Wutian menggertakkan giginya saat wajah tuannya berkedut hebat. Jangan bertindak gegabuh. Feng Wuchen pasti sudah menguasai konotasi Tao. Suan Dao Sen berkata dengan suara rendah. Feng Wuchen menatap manusia suci kekacauan dengan dingin dan berkata, Manusia suci kekacauan, apakah kamu takut padaku? Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Feng Wuchen, apa, apa yang kau inginkan? Tanya manusia suci kekacauan dengan suara gemetar. Sudah ku bilang, jika keberani menyentuh orang-orangku, aku akan menemukanmu kemanapun kau pergi. Aku akan membunuhmu, tidak peduli siapapun yang datang untuk membantumu, kata Feng Wuchen dingin. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Feng Wuchen, ini ide leluhur Dao Jiu Suan. Aku hanya ingin mendapatkan kekuatan ilahi tertinggi keos. Kata orang suci keos dengan ketakutan. Setelah aku membunuhmu, aku akan melunasi hutangku kepada leluhur Dao Jiu Suan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Karena kamu tidak menyakiti putriku, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Wajah leluhur Dao Jiu Suan menjadi gelap, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Tidak, jangan bunuh aku. Feng Wuchen, aku mohon. Jangan bunuh aku. Manusia suci keos berlutut dan memohon belas kasihan. Feng Wuchen meraih udara dan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Kemudian, dia mengayunkannya tanpa ampun. Feng Wuchen, jangan. Manusia suci kekacauan ingin memohon belas kasihan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kepalanya terpenggal. Feng Wuchen memenggal kepala orang suci keos. Kekuatan pedang yang luar biasa langsung menghancurkan jiwa orang suci keos. Leluhur Dao Jiu Suan dan jiwa kaisar api ketakutan setengah mati. Para ahli kekuatan kegelapan dan suku api semuanya menderita kerusakan sejuta kali lipat. Membunuh Ahli Dewa Paragon hanyalah ayunan pedang biasa. Leluhur Dao Jiu Suan tidak bisa melakukannya. Seberapa mengerikan kekuatan Feng Wuchen. Tuan Muda, Tuan Muda membunuh seorang Ahli Dewa Paragon dengan satu ayunan pedang. Semua orang dikuil kekacauan ketakutan setengah mati. Membunuh Ahli Dewa Paragon dengan satu ayunan pedang, semua orang di jiwa naga juga ketakutan setengah mati. Di hadapan Feng Wuchen, bahkan seseorang sekuat manusia suci kekacauan pun tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan leluhur Wutian dan para ahli lain dari jalan surgawi terkejut oleh ayunan pedang Feng Wuchen. Kekuatan ilahi tertinggi kekacauan dan kekuatan ilahi jalan agung, kalian tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia menekup tangan kirinya dan dengan paksa menyedot keluar kekuatan ilahi tertinggi kekacauan dan kekuatan ilahi jalan agung dari tubuh orang suci kekacauan. Ledakan. Leluhur api jalan surgawi diaktifkan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api kemasan langsung menelan manusia suci kekacauan, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi primordial terkumpul di tangan kirinya, dan Feng Wuchen dengan paksa melahap kekuatan ilahi tertinggi kekacauan dan kekuatan ilahi jalan agung. Setelah membunuh manusia suci kekacauan, Feng Wuchen memandang leluhur Dao Jiu Suan dan jiwa kaisar api. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat leluhur Dao Jiu Suan dan jiwa kaisar api gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan tatapan Feng Wuchen begitu menakutkan. Leluhur Dao Jiu Suan, jiwa kaisar api, giliranmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Auranya yang sombong dan menakutkan mengunci keduanya. 4.226 Feng Wuchen, aku benar-benar terkejut bahwa kamu telah berhasil menembus alam supremasi. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan marah, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu tidak menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menekanku, kamu masih dapat dengan mudah mengalahkanku. Tapi kamu ingin membunuhku, itu hanya angan-angan belaka. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Meskipun leluhur Dao Jiu Suan takut pada Feng Wuchen, dia adalah murid dari guru leluhur jalan surgawi. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menjulurkan lehernya, Feng Wuchen tidak akan berani membunuhnya. Selain itu, ada lima ahli jalan surgawi. Mereka diperintahkan untuk membantu leluhur Dao Jiu Suan, jadi mereka tidak akan hanya berdiri dan menonton. Leluhur Dao Jiu Suan, aku tahu kau adalah murid dari guru leluhur jalan surgawi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, leluhur ilahi jalan surgawi juga mengatakan kepadaku untuk tidak membunuhmu jika aku bisa. Sayangnya, aku tidak dapat memikirkan alasan untuk tidak membunuhmu. Saat dia bicara, niat pedang yang sangat kuat meledak, dan aura pembunuh yang dingin mengunci leluhur Dao Jiu Suan. Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh leluhur Dao Jiu Suan. Dia tidak hanya mengatakannya. Bahkan jika leluhur Dao Jiu Suan adalah murid dari guru leluhur jalan surgawi, Feng Wuchen tetap akan membunuhnya. Feng Wuchen, apakah menurutmu kita tidak terlihat? Leluhur tua tanpa langit berkata dengan dingin. Dia semakin kesal dengan Feng Wuchen. Leluhur tua tanpa surga, bukankah aku baru saja bertanya padamu? Aku akan mengurus masalah pribadiku terlebih dahulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melirik leluhur tua tanpa langit. Suara mendesing. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Seketika, pedang energi niat pedang yang mendominasi langsung mengembun dan melesat keluar dengan kekuatan langit dan bumi. Pedang energi niat pedang yang mendominasi itu setidaknya berukuran satu juta kaki. Pupil mata leluhur Dao Jiu Suan mengecil. Pedang energi niat pedang yang mengerikan itu mengejutkannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Jantungnya hampir berhenti berdetak seolah-olah tertimpa gunung. Roh Kaisar Yan sangat ketakutan. Matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya bergetar hebat. Mereka belum pernah melihat pedang energi niat pedang yang begitu mengerikan. Suara mendesing. Suan Dao Shen tiba-tiba melintas dan melambaikan tangan kanannya. Kekuatan ilahinya yang mengerikan menghancurkan energi niat pedang yang mendominasi. Pedang energi niat pedang raksasa itu langsung berubah menjadi abu. Kemampuan bertarung Feng Wuchen memang luar biasa, pikir Suan Dao Shen sambil mengerutkan kening. Wajah tuannya tampak sangat serius. Meskipun Suan Dao Shen dengan mudah menghancurkan serangan Feng Wuchen, pedang energi niat pedang yang mengerikan itu sebenarnya membuatnya merasakan sedikit rasa sakit di lengannya. Perlu diketahui bahwa Dewa Suan Dao adalah ahli Dao surgawi. Kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Dewa Tertinggi. Mereka bahkan dapat membunuh Dewa Tertinggi dengan satu jari. Akan tetapi, seorang ahli sekuat itu malah terguncang oleh pedang energi niat pedang Feng Wuchen hingga lengannya sakit. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen, kau benar-benar tidak menganggap kami serius, kata leluhur tua tanpa langit dengan dingin. Ia menatap Feng Wuchen dengan kejam. Desir. Kaki. Pada saat ini, cahaya pedang kemasan menyambar, diikuti oleh cipratan darah. Ini, bagaimana ini mungkin, jiwa kaisarian ketakutan dan tidak percaya. Jiwa kaisarian sama sekali tidak menyadari serangan Feng Wuchen. Jiwa kaisarian, leluhur Dao Jiu Suan terkejut dan berbalik untuk melihat jiwa kaisarian yang tenggorokannya digorok. Itu benar, tenggorokan jiwa kaisarian digorok oleh pedang Feng Wuchen. Apa? Wajah Suan Dao Sen berubah dan dia terkejut. Kekuatan ilahi ruang angkasa, Feng Wuchen menyerang seketika dan saya tidak menyadarinya. Leluhur tua tanpa surga, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kau mengatakannya lagi? Feng Wuchen menepis darah di pedang dewa naga dan bertanya sambil tersenyum. Leluhur tua tanpa langit terkejut. Sebagai seorang ahli Dao Surgawi, dia tidak langsung menyadarinya. Leluhur tua penghancur jiwa, leluhur tua iblis bayangan, dan leluhur tua monster kun juga menatap Feng Wuchen dengan mulut menganga. Feng Wuchen dapat membunuh jiwa kaisarian dalam sekejap tepat di bawah hidung Suan Dao Sen. Jiwa kaisarian ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Tubuhnya bergetar beberapa kali lalu jatuh. Aura jiwa kaisarian berangsur-angsur menghilang. Pedang Feng Wuchen telah menghancurkan jiwa kaisarian bersamanya. Tuanku telah membunuh dewa mulia lainnya. Seru Bei Yu Hun, matanya terbelalak. Sangat kuat. Bahkan seorang ahli Dao Surgawi tidak dapat menghentikan kakak Feng. Liu Qingyang juga berseru. Qiyu Tian berkata dengan ngeri, sungguh kekuatan ilahi ruang yang mengerikan. Jiwa kaisarian terbunuh bahkan sebelum merasakan kekuatan ilahi ruang. Aura tuanku juga menghilang saat dia menyerang. Itu terlalu cepat. Aku bahkan tidak melihat serangan tuanku. Harimau putih tercengang seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia, dia membunuh dewa terhormat lainnya dengan satu pedang. Kekuatan guru terlalu mengerikan, kata Grandmaster Abis Kuno dengan ngeri. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang-orang dari jiwa naga dan para ahli dari kekuatan utama di bawah kuil kekacauan semuanya berseru kaget dan gembira. Kakek, terbunuh. Mata Yan Wu Tian terbuka lebar karena ngeri. Dia benar-benar tercengang. Patriark, tetua agung Yan Feng, Flaming Moon, dan orang-orang Flaming lainnya berteriak sedih. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Patriark Yan terbunuh, tetua agung spek tergemetar. Wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Tian membunuh Patriark Yan di depan seorang ahli Dao Surgawi. Chi Kian Shen ketakutan setengah mati. Dia merasa seperti tercekik. Patriark Yan terbunuh. Para ahli kekuatan gelap dan para ahli di bawah leluhur Dao Ji U Suan semuanya ketakutan. Tidak seorang pun yang percaya bahwa kekuatan Feng Wu Tian telah mencapai tingkat seperti itu. Kakek, penyihir Yan berteriak dengan sedih dan marah. Dia langsung melesat keluar dengan panik. Penyihir Yan tiba dalam sekejap. Dia segera mengambil pil dan memberikannya kepada jiwa Kaisar Yan. Sayangnya, jiwa Kaisar Yan sudah hancur, bahkan pil leluhur Dao Surgawi tidak dapat menyelamatkannya. Kakek, penyihir Yan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Penyihir Yan, tanpa izinku, bahkan leluhur Dao Surgawi tidak akan mampu menyelamatkan jiwa Kaisar Yan. Feng Wu Tian berkata dengan dingin. Feng Wu Tian, orang suci ini tidak akan memaafkanmu. Penyihir Yan menjerit dalam kesedihan dan kemarahan. Kekuatan dewa yang mengerikan meledak saat dia menyerang Feng Wu Tian tanpa mempedulikan nyawanya. Niat membunuhnya sangat kuat. Wanita suci, hentikan. Kau sama sekali bukan tandingan Feng Wu Tian. Tetua agung Yan Feng berteriak panik. Sayangnya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Penyihir Yan, kau bukan tandinganku di masa lalu. Sekarang bahkan lebih mustahil. Jiwa Kaisar Yan menyelamatkanmu terakhir kali. Aku tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Feng Wu Tian berkata sambil tersenyum dingin. Kekuatan dewa garis darahnya yang mengerikan dan sombong diaktifkan. Ledakan. Hah. Feng Wu Tian melambaikan tangannya. Kekuatan dewa garis darah menyapu ke segala arah. Dengan suara ledakan, dampaknya menyebabkan penyihir Yan memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Menghadapi kekuatan Feng Wu Tian yang mengerikan, penyihir Yan tidak mampu menahannya. Aku ingin tahu apakah leluhur dao surgawi akan muncul untuk menyelamatkanmu. Feng Wu Tian berkata sambil tersenyum dingin. Dia segera membentuk pedang energi pedang Qi dan menembakkannya. Kekuatan pedang Feng Wu Tian cukup untuk membunuh penyihir Yan dalam sekejap. 4.227 Jadi bagaimana jika dia adalah nyonya suci jalan surgawi? Feng Wu Tian masih akan membunuhnya. Penyihir Yan yang terluka parah menyaksikan dengan ngeri saat pedang energi SWOT Inten melesat ke arahnya. Dia tidak percaya Feng Wu Tian begitu berani membunuhnya. Apakah Feng Wu Tian tidak takut dengan murka guru leluhur jalan surgawi? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa mengabaikan guru leluhur jalan surgawi hanya karena dia memiliki kekuatan ilahi kuno? Saudari, menghindar, teriak Yan Wu Tian ketakutan. Feng Wu Tian, beraninya kau membunuh nyonya suci. Guru leluhur jalur surgawi tidak akan memaafkanmu. Teriak tetua Yan Feng. Nona suci, para ahli koalisi kegelapan dan suku api merasa ketakutan. Feng Wu Tian baru saja membunuh roh kaisar api, dan sekarang dia ingin membunuh penyihir Yan. Feng Wu Tian, berani sekali kau, teriak leluhur Dao Jiuksuan. Wajah tuanya tampak garang dan urat-uratnya menyembul keluar. Apakah ada perbedaan antara membunuhmu dan membunuh penyihir Yan? Feng Wu Tian mencibir. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Karena Feng Wu Tian berani membunuh leluhur Dao Jiuksuan, dia berani membunuh penyihir Yan. Ledakan. Tetua Wu Tian tiba-tiba muncul dan meninju, menghancurkan pedang energi kehendak Feng Wu Tian. Minggir, kata Penatua Wu Tian. Terima kasih, Tetua Wu Tian, penyihir Yan yang terluka parah mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat dan melotot ke arah Feng Wu Tian sebelum mundur. Penyihir Yan diam-diam senang karena Penatua Wu Tian telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Feng Wu Tian tidak menggunakan kekuatan ilahi luar angkasa untuk membunuh penyihir Yan. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Penatua Wu Tian, dia tidak akan mampu menghentikan Feng Wu Tian. Namun, Feng Wu Tian tidak ingin melakukan itu. Elder Wu Tian, kau suka sekali menghentikanku menyelesaikan masalah pribadiku, Feng Wu Tian mencibir. Saat dia berbicara, kekuatan ilahi kuno yang bahkan lebih mengerikan dilepaskan. Feng Wu Tian, jangan pura-pura bodoh di sini. Leluhur Wu Tian berkata dengan galak, wajah tuannya sangat muram. Kau melindungi mereka, itu tidak lebih dari keinginan Master Leluhur Dao Surgawi. Feng Wu Tian mencibir, kalau begitu, aku akan menjadikanmu sebagai contoh. Feng Wu Tian, jangan berpikir bahwa kau bisa menghadapi kami hanya karena kekuatan sucimu telah menjadi lebih kuat. Jangan lupa bagaimana kau baru saja terluka. Leluhur tua monster kun berkata dengan galak. Sudut bibir Feng Wu Tian melengkung berbahaya saat dia mencibir, begitukah? Bersembunyi. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan. Kata Suan Dao Shen dengan galak, dan sosoknya langsung menghilang. Feng Wu Tian, waktu kematianmu telah tiba. Kali ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Kata Patriar Iblis bayangan dengan galak, lalu dia menghilang. Leluhur Wu Tian, leluhur Soul Breaker, dan yang lainnya pun menghilang. Aura dari lima ahli Dao Surgawi semuanya telah lenyap. Tidak seorang pun dapat merasakan keberadaan mereka. Mereka semua menghilang. Aku tidak bisa merasakan aura apapun. Mereka masih ingin menyerang Tuan Muda secara diam-diam. Bajingan terkutuk. Tidak masuk akal. Tidak apa-apa kalau mereka menggertaknya dengan jumlah. Tapi mereka masih menggunakan metode tercelah seperti serangan diam-diam. Mereka adalah aib bagi para ahli Dao Surgawi. Orang tua bangka, apakah kalian masih punya rasa malu? Omong kosong apa para ahli Dao Surgawi itu? Para anggota jiwa naga dan para ahli kuil kekacauan mulai mengutup dengan marah. Raungan mereka membumbung tinggi ke langit. Diam. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Leluhur tua monster kun tiba-tiba meraung, dan aura mengerikan menekan, menyebabkan hati semua orang bergetar. Feng Wuchen segera melambaikan tangannya, dan aura tirani kekuatan suci kuno dengan paksa membubarkan aura leluhur tua monster kun. Feng Wuchen, terimalah takdirmu. Leluhur Jiu Suan Dao berkata dengan garang, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa mengalahkan ahli Dao Surgawi. Begitukah? Namun, saya tidak mempercayainya. Feng Wuchen merentangkan kedua tangannya dan mencibir, juga, aku, Feng Wuchen, tidak pernah menerima takdirku. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Aku tahu mereka ingin menyerangku secara diam-diam, seperti sebelumnya. Bahkan jika aku terluka parah oleh mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menyembuhkanku kali ini. Huff. Membual tanpa malu. Aku akan membuatmu menyesal nanti. Raungan marah Suan Dao Sen terdengar, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh alam kekacauan. Oh, begitukah? Aku akan menunggu. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen tidak khawatir kalau leluhur tuatan pasurga dan yang lainnya bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, Feng Wuchen telah menerobos ke tingkat dewa tertinggi, dan kekuatan ilahi purba telah melepaskan kekuatan sejatinya. Bahkan jika dia terluka parah, leluhur tuatan pasurga dan kekuatan suci lainnya mungkin tidak akan mampu melawan sumber primordial. Sumber primordial memiliki kesadarannya sendiri dan dapat meletus dengan kekuatan ilahi primordial yang terkuat. Karena itu, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Terlebih lagi, apakah mereka dapat melukai Feng Wuchen secara serius masih belum diketahui. Us-us. Setelah leluhur tuatan pasurga dan yang lainnya menghilang, leluhur kekacauan primal, binatang api misterius kekacauan, taois api penyucian, dan binatang darah merah kekacauan muncul pada saat yang sama. Chaos Scarlet Bloodbeast dan Purgatory Taois yang terluka parah. sudah pulih. Leluhur primal Chaos dan binatang api misterius Chaos juga telah memulihkan kekuatan puncak mereka. Leluhur kekacauan primal, wajah tua leluhur Dao Jiusuan kembali muram, dan dia tidak sabar untuk menelan leluhur kekacauan primal hidup-hidup. Sayangnya, leluhur Dao Jiusuan tidak memiliki kemampuan itu lagi. Kekuatan leluhur kekacauan primal jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia pasti tidak akan kalah dari leluhur Dao Jiusuan. Tetua Agung, dan leluhur kekacauan primal dan yang lainnya. Bai Yuhun sangat gembira. Besar, leluhur primal Chaos dan yang lainnya telah pulih. Kaisar surgawi kuno sangat gembira. Niwuhun berkata dengan gembira, mereka tidak hanya pulih, tetapi kekuatan ilahi mereka juga menjadi lebih kuat. Jiwa naga dan orang-orang kuil primal Chaos yang awalnya merasa khawatir, kini merasa lega. Bajingan tua ini benar-benar tidak tahu malu. Chaos Mysterious Firebeast mengumpat dengan suara rendah, wajahnya penuh penghinaan. Leluhur primal Chaos tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen sekarang. Mereka seharusnya mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Leluhur primal Chaos, akankah Feng Wuchen membunuh mereka? Tanya Chaos Scarlet Bloodbeast. Tuan ingin Feng Wuchen memberi mereka jalan keluar, tetapi apakah Feng Wuchen akan memberi mereka kesempatan untuk hidup? Kami tidak tahu. Tuan tidak memaksa Feng Wuchen, dan hanya menonton dengan sabar. Leluhur primal Chaos menggelengkan kepalanya. Kehidupan dan kematian leluhur tua tanpa langit dan yang lainnya bergantung sepenuhnya pada suasana hati Feng Wuchen. Pada saat ini, wajah Feng Wuchen tenang, tidak ada kepanikan atau kekhawatiran di matanya, sebaliknya, dia penuh percaya diri. Dari segi kekuatan, Feng Wuchen memang tidak mampu bersaing dengan para ahli Dao Surgawi, tetapi kekuatan ilahi kuno Feng Wuchen dapat sepenuhnya menekan kekuatan ilahi mereka. Feng Wuchen, orang-orangmu sangat lemah, aku bisa menghancurkan mereka dengan serangan telapak tangan biasa. Di atas kehampaan, tawa dingin leluhur monster kun tiba-tiba terdengar. Leluhur monster kun, kau harus berhati-hati. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum misterius. Bocah, sebaiknya kau pikirkan dirimu sendiri. Suara Suan Dao Shen yang galak dan marah tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wuchen. Saat Suan Dao Shen berbicara, dia telah melayangkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Dewa Dao Suan, Feng Wuchen mencibir, dan aura pembunuh yang dingin langsung terpancar. 4.228 Apa? Suan Dao Shen tiba-tiba berseru, wajah tuannya berubah. Di mata Suan Dao Shen, sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Serangan mendadak Suan Dao Shen yang sangat mengerikan menghantam udara, ledakannya mengguncang bumi. Riak energi destruktif menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyebabkan alam kekacauan berguncang hebat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Suan Dao Shen dipenuhi dengan keterkejutan, mata tuannya terbuka lebar saat dia berkata dengan tidak percaya, Feng Wuchen benar-benar menghindari serangan diam-diamku. Suan Dao Shen merupakan seorang elit dari jalan surgawi. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, dia jelas lebih unggul dari Feng Wuchen. Dalam situasi di mana Feng Wuchen tidak bisa merasakan keberadaan mereka, Suan Dao Shen melancarkan serangan diam-diam dengan kecepatan paling mengerikan, tetapi Feng Wuchen benar-benar menghindarinya. Apakah ini kecelakaan, musibah, atau kecelakaan semata? Suan Dao Shen tidak dapat menemukan jawabannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Feng Wuchen berhasil mengelak, leluhur tua Wu Tian dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan juga terkejut pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Mata leluhur Dao Jiu Suan langsung melotot. Ini tidak mungkin. Feng Wuchen tidak mungkin bisa menghindari serangan diam-diam dari seorang elit dari jalur surgawi. Mo Ying dan Yan Feng berseru seolah-olah mereka telah melihat hantu. Monster Feng Wuchen. Bagaimana dia bisa mengelak? Yan Wu Tian sangat ketakutan. Feng Wuchen yang menghindari serangan diam-diam Suan Dao Shen tidak diragukan lagi menyebabkan para ahli fraksi gelap dan suku yang jatuh dalam keputus asaan lagi. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi dalam hati mereka, mereka merasa bahwa elit jalan surgawi tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen. Perasaan aneh ini tiba-tiba menyerbu ke dalam hati mereka. Apakah suamiku menghindarinya? Aura suamiku menghilang. Ling Xiao Xiao membelalakan matanya, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Entahlah, sepertinya dia berhasil mengelak. Jian Chou berkata dengan kaget, terlalu cepat, aku tidak bisa bereaksi sama sekali. Nona, Tuan Besar berhasil menghindari serangan mendadak itu. Bayi Yuhun tercengang, ribuan gelombang emosi bergolak di dalam hatinya. Penguasa tertinggi benar-benar menghindar. Dia tampaknya bisa merasakan keberadaan mereka. Mata Gui Muchen membelalak. Dia begitu terkejut hingga dia langsung ketakutan. Penguasa muda istana berhasil mengelak. Teriak Raja Langit Kuno kegirangan. Luar biasa, Tuan Muda Balai ternyata mampu menghindari serangan diam-diam dari seorang ahli Dao Surgawi. Hebat, selama kita bisa menghindari mereka, kita tidak perlu takut dengan serangan diam-diam mereka. Seru Patriark Aolong dengan penuh semangat. Besar, Tuan Muda berhasil menghindarinya. Kita masih punya kesempatan. Ni Wuhun tiba-tiba berteriak kegirangan. Semua orang dari jiwa naga dan para ahli dari berbagai kekuatan di bawah kuil kekacauan berseru kegirangan. Awalnya, semua orang khawatir Feng Wuchen akan terluka parah. Tidak seorang pun mengira bahwa Feng Wuchen benar-benar dapat menghindari serangan diam-diam Suan Dao Sen. Hasil seperti itu hanyalah sebuah keajaiban di mata semua orang. Ini tidak mungkin, mustahil bagimu untuk mengelak dari seranganku. Suan Dao Sen menatap Feng Wuchen dengan kaget. Meskipun kebenaran ada di depannya, dia masih tidak bisa menerimanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidakkah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Feng Wuchen mencibir. Leluhur kekuatan jiwa yang sombong telah meletus dan mengunci Suan Dao Sen. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mengerikan, wajah tua Suan Dao Sen tiba-tiba berubah. Dia begitu takut sehingga keberaniannya hampir hancur. Suan Dao Sen tidak berani tinggal lebih lama dan segera menghilang. Terlambat, Feng Wuchen mencibir. Leluhur kekuatan jiwa yang sombong telah melancarkan serangan tanpa ampun saat Suan Dao Sen menghilang. Kekuatan jiwa Feng Wuchen bahkan lebih kuat. Yan Feng, Mo Ying, dan alkemis kuat lainnya berseru bersamaan. Upil mata mereka mengecil karena ketakutan yang amat sangat. Naga pemakan jiwa dan hati Zugeking Feng sekali lagi bergejolak. Feng Wuchen, apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan orang-orangmu? Leluhur monster kun meraung marah. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan leluhur monster kun. Tetapi saat leluhur monster kun menyerang, kekuatan dewa kuno yang mengerikan tiba-tiba terkunci padanya. Apa, Feng Wuchen bisa merasakan lokasiku? Leluhur kun monster ketakutan setengah mati. Melihat bahwa dia bisa membunuh banyak orang dengan satu telapak tangan, dia sangat takut sehingga dia tidak berani menyerang. Feng Wuchen sebenarnya melakukan banyak tugas. Di satu sisi, ia mengendalikan leluhur kekuatan jiwa untuk menghadapi Suan Dao Sen. Di sisi lain, ia mengendalikan leluhur kekuatan jiwa untuk menghadapi leluhur kun monster. Leluhur monster kun, mengapa kamu tidak menyerang? Feng Wuchen mencibir. Leluhur monster kun begitu ketakutan hingga dia tidak berani kentut. Pukul. Pada saat yang sama, meskipun Suan Dao Sen telah menghilang, dia masih diserang tanpa ampun oleh leluhur kekuatan jiwa. Serangan Feng Wuchen benar-benar cukup kejam untuk secara langsung melukai tubuh jiwa Suan Dao Sen. Feng Wuchen, bajingan kau, raungan marah Suan Dao Sen datang dari kehampaan. Suan Dao Sen, tubuh jiwamu telah terluka para olehku dan kekuatan jiwamu telah ditekan olehku. Bahkan jika kau bisa bertahan hidup, akan butuh waktu bertahun-tahun bagimu untuk pulih sepenuhnya. Kau bahkan mungkin mati karena kau tidak dapat menyembuhkan tubuh jiwamu. Feng Wuchen mencibir. Tubuh jiwa Suan Dao Sen telah terluka parah dan dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Hanya empat dari lima ahli Dao Surgawi yang tersisa. Mendengar perkataan Feng Wuchen, para ahli dari berbagai kekuatan merasa pikiran mereka meledak. Mereka semua tercengang. Tubuh jiwa Suan Dao Sen telah terluka parah oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen memang bisa merasakan keberadaan mereka. Leluhur primal keos tersenyum gembira dan membelai janggut putihnya dengan lembut. Kekuatan dewa kuno, atau konotasi Dao. Namun, Feng Wuchen tidak memiliki konotasi Dao apapun. Binatang berdarah merah bertanya dengan ragu. Leluhur primal keos tersenyum tipis dan berkata, itu pasti konotasi Dao. Feng Wuchen pasti menyembunyikan konotasi Dao-nya. Leluhur primal keos benar. Alasan mengapa Feng Wuchen dapat merasakan leluhur Wutian dan yang lainnya adalah karena konotasi Dao-nya. Leluhur Wutian, Shadow Demon, dan Soul Breaker yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya tercengang. Jika Feng Wuchen menghindari serangan diam-diam Suan Dao Sen merupakan suatu kebetulan, lalu bagaimana dia bisa mengunci leluhur Yao Kun dalam sekejap? Feng Wuchen tidak mungkin bisa menghindari serangan diam-diamku. Tidak mungkin. Suan Dao Sen yang terluka parah menggelengkan kepalanya karena takut. Feng Wuchen dapat merasakan keberadaan kita. Dia pasti bisa merasakan keberadaan kita. Kekuatan dewanya terlalu mengerikan. Kupikir aku pasti sudah mati. Leluhur Yao Kun berkata dengan ketakutan yang amat sangat. Keringat dingin menetes di dahinya. Dia begitu takut dengan kekuatan dewa kuno itu hingga dia mengompol. Pasti begitu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari serangan diam-diam Suan Dao Sen dan mengetahui lokasi leluhur Yao Kun. Leluhur Soul Breaker berkata dengan ketakutan. Leluhur penghancur jiwa, cepat sembuhkan Suan Dao Sen. Leluhur Wu Tian berkata dengan muram. Wajahnya seganas harimau. Cedera Suan Dao Sen adalah tubuh jiwa dan sangat serius. Aku tidak bisa menyembuhkan tubuh jiwanya. Leluhur Soul Breaker menggelengkan kepalanya karena takut. Bukankah kau ingin menyerangku secara diam-diam? Kenapa kamu tidak menyerang? Apakah kamu takut? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Dia tampak agak tidak sabar. 4229 Dasar bocah sombong. Patriark tanpa surga berkata dengan marah. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya tidak percaya bahwa kekuatan ilahi primordial dapat menekan semua kekuatan ilahi. Sebagai seorang ahli jalan surgawi, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang junior bersikap sombong di depannya? Bagaimana bisa dia membiarkan seorang junior mempermalukannya? Seni jalan surgawi. Tebasan menembus langit. Patriark tanpa langit yang marah melepaskan kekuatan ilahi dan konotasi taunya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan meraung. Berdengung. Berdengung. Kekosongan di atas alam kekacauan tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah lingkaran energi besar muncul dan melontarkan tebasan energi yang mengerikan. Tebasan itu menebas ke arah Feng Wuchen dengan aura yang merusak. Serangan mengerikan itu membuat orang merasa bahwa itu tak terkalahkan. Tebasan energi itu begitu besar hingga dapat membuat orang ketakutan setengah mati. Para ahli dari berbagai kekuatan begitu ketakutan hingga mereka lupa bernapas. Mata semua orang yang ketakutan tertuju pada tebasan energi raksasa yang panjangnya jutaan kaki. Patriark tanpa surga, Feng Wuchen menyeringai. Bahkan dalam menghadapi tebasan energi yang mengerikan, Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Feng Wuchen mengangkat tangan kirinya dan mengumpulkan kekuatan ilahi primordial untuk menekan tebasan energi yang mengerikan. Di bawah tekanan kekuatan dewa primordial, tebasan energi mengerikan yang panjangnya jutaan kaki terhenti, tidak dapat maju bahkan setengah inci. Bagaimana ini mungkin? Konotasi Tao yang kuat dengan mudah diblokir oleh Feng Wuchen. Patriark iblis bayangan ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen begitu kuat sehingga dapat mengabaikan konotasi Tao. Patriark monster kun bahkan lebih ketakutan. Seperti yang diharapkan dari leluhur tanpa langit. Kau memang kuat. Leluhur primal chaos memuji. Kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan sepuluh orang dariku tidak akan mampu menghentikannya. Patriark tanpa surga adalah yang terkuat di antara mereka. Binatang darah merah yang kacau berkata dengan serius. Sayangnya, dia tidak dapat menahan kekuatan ilahi primordial milik Feng Wuchen. Selain itu, dia telah mengaktifkan konotasi Tao-nya. Kekuatan ilahi primordial terlalu mengerikan. Para ahli dari pasukan utama yang menyaksikan dari jauh terkejut lagi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kekuatan ilahi primordial terlalu mengerikan. Seni Tao surgawi yang mengerikan milik Patriark tanpa langit tidak ada apa-apanya di depan Feng Wuchen. Meskipun tebasan energi itu panjangnya jutaan kaki dan mengandung konotasi Tao yang kuat, tebasan itu tetap tidak mampu menembus penindasan kekuatan dewa primordial. Berani sekali kau, Patriark tanpa surga menggertakan giginya karena marah. Tidak peduli sekeras apapun leluhur tua tanpa langit mencoba mengendalikan tebasan energi, ia tidak dapat bergerak maju. Kekuatan dewa primordial Feng Wuchen tidak hanya menghentikan tebasan energi dengan paksa, tetapi juga melahap energi tebasan energi tersebut dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa detik saja, lebih dari separuh kekuatan tebasan energi yang mengerikan itu telah dilahap. Ini adalah seni Tao surgawi mengerikan yang dilakukan oleh seorang ahli Tao surgawi. Namun di hadapan kekuatan dewa primordial, ia begitu lemah hingga tak mampu menahan satu pukulan pun. Leluhur tua Wu Tian, di hadapan kekuatan suciku, tidak peduli seberapa kuat seni Tao surgawi milikmu, itu tidak ada gunanya. Feng Wuchen mencibir. Desir. Tepat saat Feng Wuchen dengan paksa menekan tebasan energi, Patriark surgawi tiba-tiba muncul. Tanpa ragu, dia menghantamkan telapak tangannya ke kepala Feng Wuchen. Serangannya sangat kejam. Kekuatan ilahi yang mendominasi dan menakutkan. Jika telapak tangan ini mengenai Feng Wuchen, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Leluhur tua Wu Tian, aku sudah lama menunggumu. Feng Wuchen berkata dengan galak. Kekuatan ilahi primordial yang luar biasa mengalir ke pedang dewa naga. Feng Wuchen menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Dasar bocah nakal, kau benar-benar bisa merasakan kehadiran kami. Kata Patriark surgawi dengan marah. Kekuatan ilahinya meningkat beberapa kali lipat. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Patriark tanpa surga, di bawah penindasan kekuatan ilahi primordial, kekuatan itu langsung melemah lebih dari setengahnya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pedang ganas itu bertabrakan dengan telapak tangan leluhur surgawi. Dengan suara keras, cahaya pedang yang kuat itu membuat leluhur surgawi terpental. Kekuatan tabrakan yang dahsyat dan mengerikan itu langsung menyebar ke seluruh sudut alam kekacauan primal. Kekuatan ilahi Feng Wuchen dapat menembus kekuatan ilahi saya. Konotasi Taoisku hancur dalam sekejap. Patriark tanpa langit terkejut. Dia menghantamkan telapak tangannya dengan keras. Dia hampir menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi tidak hanya ditekan oleh kekuatan ilahi primordial, bahkan mengabaikan keberadaan kekuatan ilahinya dan langsung menyerangnya. Ses. Melihat kejadian itu, para pakar dari berbagai kekuatan pun menarik napas dingin karena ngeri. Jantung mereka berdegup kencang, hampir melompat keluar dari tubuh mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka merasa seolah-olah ada pisau yang tersangkut di tenggorokan mereka. Leluhur Dao Jiuxuan sangat terkejut hingga jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Bahkan Patriark Surgawi pun terlempar. Seberapa mengerikankah kekuatan Feng Wuchen? Bahkan Patriark tanpa langit pun tidak dapat menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Siapa yang bisa? Bagaimana ini mungkin? Patriark Kun Demon dan Patriark Sado Demon tercengang. Ketakutan di hati mereka begitu kuat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suan Dao Shen sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Ia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kekuatan ilahi dan konotasi Tau Patriark tanpa surga tidak dapat menahan kekuatan ilahi primordial. Patriark Soul Breaker berkata dengan ketakutan yang luar biasa. Dia sudah berpikir untuk mundur. Tidak mungkin dia dapat melawan kekuatan dewa yang gila seperti itu. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan menebas dengan pedang dewa naga di tangannya lagi. Bajingan, sebaiknya kau jangan meremehkanku. Patriark Surgawi tanpa langit meraung dan segera menghindari pedang Feng Wuchen. Namun saat Patriark tanpa langit muncul lagi, Feng Wuchen juga muncul di atasnya dan menebasnya dengan pedangnya. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Patriark tanpa surga, apakah kau pikir kau bisa mengelak? Kekuatan ilahi luar angkasa. Wajah Patriark Surgawi berubah drastis. Dia merasakan tekanan mengerikan dari kekuatan ilahi primordial lagi dan mulai panik. Patriark tanpa langit tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melepaskan semua kekuatan ilahi dan konotasi taunya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan baju besi dan pedang ilahinya dan menebas tanpa ragu-ragu. Dentang. Aduh. Pedang Feng Wuchen menebas dengan ganas. Dengan suara yang tajam, lingkaran energi yang besar tercipta. Leluhur Wutian memuntahkan setegup darah dan terlempar seperti bola meriam. Patriark tanpa Surgawi tidak dapat menahan penindasan kekuatan ilahi primordial. Retakan bahkan muncul pada baju sirah Patriark Surgawi. Bagaimana kekuatan ilahi primordial bisa begitu kuat? Patriark Surgawi merasa takut dan marah. Seorang penguasa jalan Surgawi bagaikan seekor semut di hadapan seorang junior. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu, termasuk monster kun Patriark dan yang lainnya, tidak bergerak seperti boneka. Mata mereka redup dan penuh keputus asaan. Desir. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen mengayunkan pedang sucinya ke langit setelah melemparkan penatua Wutian ke udara dengan satu tebasan pedang. Cahaya pedang emas sepanjang seribu meter melesat keluar. Pedang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pedang itu tak terkalahkan. Cahaya pedang yang mendominasi membuat leluhur tanpa surga merasakan ketakutan yang kuat. Patriark tanpa surga. Minggir. Leluhur Soulbreaker meraung ketakutan. 4.230 Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Binatang api misterius yang kacau itu berseru. Ini adalah serangan biasa Feng Wuchen. Ini sama sekali bukan formula kekacauan. Leluhur Chaotik, aku khawatir kau tidak dapat menangkis serangan ini, kan? Seru binatang berdarah merah Chaotik. Tubuhnya yang besar bergetar tak terkendali. Memang, aku tidak bisa menghalanginya. Leluhur Chaotik mengangguk. Kekuatan serangan Feng Wuchen jelas telah melampaui batas alam Chaotik. Pada saat ini, leluhur tanpa langit yang telah terpental, menatap cahaya pedang yang mendominasi itu dengan kaget. Leluhur tanpa surga tidak tergerak. Dia tampak benar-benar tercengang. Akan tetapi, pancaran pedang Feng Wuchen yang luar biasa tidak akan mengendur padanya. Leluhur tanpa surga. Kamu mau mati. Minggir. Leluhur tua monster kun buru-buru mengirimkan transmisi suara dan meraung. Hatinya terbakar oleh kecemasan dan alisnya terbakar. Leluhur tanpa surga tiba-tiba tersadar, tetapi pancaran pedang yang menguasai telah mengenainya. Leluhur tanpa langit ketakutan setengah mati. Ia ingin menghindar, tetapi ia menemukan bahwa sebuah susunan telah muncul di bawah kakinya, menjebaknya. Bagaimana mungkin Feng Wuchen melewatkan kesempatan langkah ini untuk melukai leluhur tanpa langit dengan parah? Seperti kata pepatah, bersikap belas kasihan terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Leluhur tanpa langit tidak berhasil menghindar tepat waktu. Cahaya pedang yang kuat menghantam leluhur tanpa langit tanpa ampun. Ledakan itu begitu keras sehingga banyak orang menutup telinga mereka. Riak energi destruktif dari ledakan itu menyapu seluruh alam kekacauan lagi. Kekuatan pedang Feng Wuchen pasti dapat membunuh pembangkit tenaga dewa tertinggi manapun. Serangan ini didukung oleh kekuatan ilahi primordial. Tidak mungkin leluhur tanpa langit dapat memblokirnya. Bahkan jika leluhur tanpa langit tidak mati, dia akan terluka parah oleh serangan mengerikan seperti itu. Leluhur tanpa surga. Leluhur Dao Jiusuan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Dia merasa seperti akan mati lemas. Leluhur tanpa surga. Leluhur monster kun dan leluhur iblis bayangan berteriak ngeri. Suku kegelapan dan suku api benar-benar putus asa. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Bahkan patriark tanpa surgawi tidak dapat menahan satu pukulan pun, apalagi mereka. Di hadapan kekuatan dewa purba Feng Wuchen, mereka tak lebih dari sekadar kentut. Bahkan tanpa kekuatan dewa primordial, Feng Wuchen dapat membunuh siapapun dari mereka dengan satu tebasan. Leluhur tua monster kun, kau hanya akan melihatku melukai leluhur tua Wu Tian. Apa kau tidak akan melakukan apapun? Sungguh mengecewakan. Apakah semua ahli dao surgawi begitu takut mati? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, kata-katanya penuh dengan ejekan. Feng Wuchen, aku tidak akan mengampuni dia. Leluhur monster kun hampir meledak karena marah. Wajah tuanya seganas harimau, dan tinjunya terkepal erat. Yang diinginkannya hanyalah menghancurkan tulang-tulang Feng Wuchen menjadi debu. Bahkan patriark tanpa langit, dengan kekuatan ilahi dan konotasi Tao yang kuat, tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen, apalagi kita. Leluhur tua Soul Breaker sangat ketakutan. Kita hanya bisa meminta patriark dao surgawi untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita semua akan mati di alam kekacauan. Begitu leluhur dao surgawi melakukan sesuatu, kekuatan ilahinya pasti akan menghancurkan alam kekacauan. Leluhur ilahi dao surgawi tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Leluhur iblis bayangan ketakutan. Mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Suan Dao Sen, apakah kau punya ide? Patriark iblis bayangan bertanya dengan cemas. Suan Dao Sen menggelengkan kepalanya dengan linglung, seolah dia sudah menyerah. Feng Wuchen menatap ke arah kehampaan dan mencibir. Leluhur monster kun, jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan membunuh leluhur tua Wu Tian. Di tengah riak energi yang menakutkan, leluhur tua Wu Tian telah terluka parah, dan baju perang artefak dewa miliknya meledak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sucinya dan konotasi taunya, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan dewa primordial Feng Wuchen. Leluhur tua Wu Tian sudah menyesalinya. Sayangnya, sudah terlambat dan tidak ada gunanya menyesalinya. Setelah beberapa waktu, leluhur tua Wu Tian yang terluka parah terbang keluar dari riak energi yang menakutkan. Leluhur tua Wu Tian, leluhur monster kun dan patriark iblis bayangan menatap leluhur tua Wu Tian yang terluka parah dengan ngeri. Leluhur tua Wu Tian terluka parah. Binatang api keos suan sangat gembira. Jiusuan Daosen menatap leluhur tua Wu Tian dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini bisa terjadi. Bahkan leluhur tua Wu Tian tidak dapat menahan kekuatan dewa purba. Kekuatan tuan terlalu mengerikan. Serangan pedang biasa dapat melukai elit jalur surgawi dengan parah. Pendeta tahu api penyucian menatap leluhur tua Wu Tian dengan ngeri. Kita sudah tamat. Dimensado dan Cikianshan putus asa, dan harapan terakhir mereka hancur total. Kelompok kegelapan dan suku api dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Keputus asaan itu datang dari lubuk hati mereka. Terlalu kuat, leluhur tua Wu Tian tidak dapat menahan kekuatan pedang tuan. Besar, saya tahu itu. Leluhur tua Wu Tian terluka parah oleh tuan. Leluhur tua Wu Tian terluka parah. Kita pasti menang. Warga Jiwanaga dan Kuil Kekacauan sangat gembira dan bersorak. Leluhur tua Wu Tian terluka parah oleh Feng Wu Chen. Auranya sangat lemah, dan dia mungkin telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Bahkan orang sekuat leluhur tua Wu Tian bukanlah tandingan Feng Wu Chen. Mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Kau masih hidup. Feng Wu Chen mencibir dan melirik leluhur tua Wu Tian yang terluka parah. Leluhur tua Wu Tian. Leluhur tua Yao Kun tiba-tiba muncul dan segera membawa pergi leluhur tua Wu Tian yang terluka parah. Feng Wu Chen tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Leluhur tua Yao Kun, kau tidak bisa melarikan diri. Tanpa izinku, tidak seorang pun dari kalian dapat meninggalkan alam kekacauan. Kecuali jika kalian berlutut dan bersujud kepadaku serta memohon belas kasihan, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian jika aku senang. Huff, Feng Wu Chen, paling-paling kita akan binasa bersama. Raungan marah dari tetua iblis bayangan terdengar. Mati bersama, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Kalianlah yang akan mati. Tentu saja bukan aku. Feng Wu Chen kemudian menatap dingin ke arah leluhur Dao Jiuxuan, yang sangat ketakutan. Dia mencibir dan berkata, Leluhur Dao Jiuxuan, sepertinya mereka tidak akan menghentikanku untuk membunuhmu. Sebelum suaranya menghilang, Feng Wu Chen telah muncul tanpa suara di depan leluhur Dao Jiuxuan. Leluhur Dao Jiuxuan yang ketakutan menatap Feng Wu Chen sejenak sebelum dia tiba-tiba tersadar dan mundur beberapa langkah karena takut. Apa? Apakah kamu begitu takut padaku? Bukankah kamu murid dari Patriark Jalan Surgawi? Kamu sangat takut mati. Feng Wu Chen mencibir. Leluhur Dao Jiuxuan tidak berani kentut. Dia takut Feng Wu Chen akan membunuhnya dengan satu serangan. Bagaimanapun, Roh Kaisar Yan dan Orang Suci kekacauan keduanya dibunuh oleh Feng Wu Chen dengan satu serangan. Leluhur Dao Jiuxuan tidak menyangka kalau dia bisa menahan satu serangan dari Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiuxuan yang sangat ketakutan berkata dengan panik, Feng Wu Chen, jika kau membunuhku, leluhur Dao Surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Lupakan saja rencanamu untuk pergi ke Dao Surgawi selama sisa hidupmu. Leluhur Dao Jiuxuan, apakah menurutmu aku takut pada guru leluhur Jalan Surgawi? Feng Wu Chen mencibir dan berkata, juga, apakah aku harus pergi ke Jalan Surgawi? Jika para ahli Jalan Surgawi seperti mereka, aku tidak akan pergi bahkan jika mereka memohon padaku. Aku membenci Jalan Surgawi semacam ini dari lubuk hatiku. Setelah itu, Feng Wu Chen mengangkat pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke leluhur Dao Jiuxuan. Dia berkata dengan dingin, leluhur Dao Jiuxuan, semuanya sudah berakhir. Setelah membunuhmu, aku akan mengirim para ahli Jalan Surgawi untuk menemuimu. Jalan Surgawi